Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asafiu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan perbaiki handphone iPhone X Yang kondisinya tidak bisa di-charge seperti ini Kita coba dulu untuk di-charge Ketika kita chase Kadang-kadang dia mau mengisi Cuman kita harus mengepasin untuk couple chase-nya Kita harus menarik-narik Atau ngepaskan ya Untuk couple chase-nya Baru dia bisa nge-charge Dan kebanyakan juga tidak bisa nge-charge Hal ini bisa disebabkan oleh Konektor chase-nya Atau fleksibel konektor chase-nya bermasalah Dan disini kita akan mengganti Fleksibel konektor chase-nya Disini kita akan melepasi dulu Untuk baut-baut penutup bawahnya Kita menggunakan obeng khusus iPhone ya Berukuran 0,6 atau 0,8 Untuk melepasi Baut penutup bawahnya ini Kita lepasi Setelah kita lepasi Kita akan melepas Bagian LCD-nya Yaitu layar LCD-nya Sebelumnya kita akan matikan Handphone-nya terlebih dahulu Dengan menekan volume atas Dan power secara bersamaan Dan handphone-nya mati Kemudian kita akan melepasi Layar LCD-nya Disini saya menggunakan silat terlebih dahulu Seperti ini ya Untuk melepasinya Kemudian kita akan melepasi Saya cukup menggunakan kuku jari saja Nah seperti ini Kita akan menyisit pelan-pelan saja Menggunakan kuku jari Atau menggunakan alat Pembuka casing yang berupa Mika Seperti itu Ya pasti untuk mempermudah Pembukaan casingnya Biasanya saya menggunakan kuku jari saja Lebih enak saja Kita menyisit pelan-pelan saja Sampai LCD itu bisa terlepas dengan sempurna Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya Disini kita menggunakan obeng Y Atau obeng segitiga Obeng khusus untuk iPhone juga Kita lepasi semua baut-baut Di penutup mesinnya seperti ini Mungkin bautnya ini agak berbeda-beda Ada yang panjang dan ada yang pendek Jadi harus diperhatikan Bautnya ini posisinya Untuk yang panjang dan yang pendek Jangan sampai salah Memasang bautnya Ketika kita memasang kembali bautnya Dan kita akan melepasi soket-soketnya Dari soket baterai terlebih dahulu Kita lepasi Kemudian diikuti oleh soket-soket yang lainnya Kita lepasi semua soket-soketnya ini Terutama ini Soket LCD-nya Dan soket untuk jalur atasnya Di bagian LCD-nya Kita lepas terlebih dahulu Supaya LCD-nya bisa terlepas terlebih dahulu ya Sebelum kita benar-benar mengganti fleksibel chest-nya Alangkah baiknya kita coba terlebih dahulu Untuk memasang fleksibel chest-nya yang baru Kita memasang dulu Ini adalah fleksibel yang baru Kita coba dulu fleksibel yang baru Seperti apa ketika sudah kita ganti dengan fleksibel yang baru Pengeces-nya seperti apa Apakah bisa normal atau masih bermasalah Jadi sebelum benar-benar kita ganti Kita coba terlebih dahulu Kita pasang kembali untuk LCD-nya Dan untuk baterai-nya kita pasang kembali Di sini cukup kita memasang untuk jalur LCD-nya saja Kemudian kita pasang untuk baterai-nya Dan kita coba untuk mengeces Kita colok untuk fleksibel-nya Kita colok chest-nya Dan kita lihatin hasilnya Dan di sini nampak pengeces-nya sudah mau nyala ya Berarti di sini mau mengisi atau mau mengeces Kita yakinkan kembali untuk pengeces-nya Kita yakinkan bahwa pengeces-nya itu normal Kita bolak-balik untuk kabelnya Kita yakinkan pengeces-nya itu normal Dan nampaknya sudah mengeces Dan mau mengeces dan mau mengisi Seperti handphone normalnya ya Dan kita matikan handphone-nya terlebih dahulu Dan kita akan melepasi terlebih dahulu lagi Untuk soket baterai-nya terlebih dahulu kita lepas Kemudian kita lanjutkan dengan soket LCD Dan soket-soket yang lainnya kita akan melepasi semuanya Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua soket-soket yang ada Kita lepasi semua jalur soket-soketnya Semua soket-soketnya ya kita lepasi satu persatu Disini kita juga melepasi semua baut-bautnya Yang untuk pengunci mesinnya kita lepasi Dan kita lanjutkan disini untuk pelepasan baterainya terlebih dahulu Kita akan melanjutkan dengan pelepasan baterainya Karena disini prosedurnya memang harus melepas baterai terlebih dahulu Sebelum kita mengganti fleksibel chest-nya Kita lepas dengan menggunakan cairan Tadi saya kasih cairan untuk membantu mempermudah pelepasan baterainya Karena baterainya ini menggunakan lemnya di bawahnya Jadi harus kita lemahkan dulu lemnya Menggunakan cairan Bisa menggunakan clue remover atau menggunakan tinder Atau menggunakan apa saja ya Yang pasti untuk mempermudah pengangkatan baterainya ini Kita lepasi pelan-pelan saja sampai baterai itu terlepas dengan sempurna ya Sebisanya mungkin untuk menghindari lipatan-lipatan yang berlebihan pada baterainya Dan kita lanjutkan untuk pelepasan soket-soket kameranya ya Ini bagian kameranya kita lepasi semua juga Dan kita lepas juga ini adalah baut bagian bawahnya Bagian atas ya Atas sebelah kiri kita lepas dulu Untuk melonggarkan kamera depannya Kita akan melonggarkan kamera depannya Sedikit Karena disini di bawahnya ada soketnya lagi yang menempel di mesinnya Kita akan melepas soket itu Ini adalah soketnya Kita lepas terlebih dahulu soketnya Kita lanjutkan untuk pelepasan baut-baut pengunci mesinnya ini Bagian sebelah sini Kita lepasi Dan kita lanjutkan dengan pelepasan mesinnya dari body frame-nya Dan misalnya sim tray-nya masih terpasang harus dilepas dari dahulu sebelum melepas mesinnya ya Kita akan melepas mesinnya sampai mesin itu terlepas dengan sempurna Sambil menunggu alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya Apabila sudah terima kasih semoga dibunakan segala urusannya Apabila belum juga terima kasih semoga juga dibunakan segala urusannya Semoga juga dibunakan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut sebelah bawah ini ya Sebelah kanan bawah Dan kita menggunakan obeng segitiga ini Kita lepasi baut-bautnya sebelah sini, sebelah tengah juga Dan kita lanjutkan untuk sebelah bawahnya juga Menggunakan obeng segitiganya Dan baut ini juga Dan kita pisah-pisahkan bautnya ya Agar tidak tertukar posisinya nanti Tidak lupa dalam pemasangannya kembali Dan untuk baut-bautnya sendiri kita menggunakan obeng plus disini Kita menggunakan obeng plus untuk bawahnya Dua bautnya ini Kita menggunakan obeng plus Dan untuk sebelah pojokan ini juga Kita menggunakan obeng plus juga Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup soketnya Sebelah ini Kita lepas soketnya juga Kemudian kita akan melepasi penutup-penutup bawahnya Ya ini adalah penutup bawahnya yang paling depannya ya Kita lepas lebih dahulu Agar mempermudah pengangkatan yang lainnya juga Kemudian diikuti oleh Ini adalah buzzernya Kita lepas lebih dahulu juga Komponen ini kita lepas lebih dahulu Dan dilanjutkan pelepasan soket lebih dahulu ya Soketnya kita lepas Untuk ini vibranya Kita lepas lebih dahulu juga Dan kita lanjutkan di bagian bawahnya Kita lepasi juga Dan kita lepas untuk baut tengahnya ini Pengunci fleksiblenya Flexible chestnya Kita lepasi juga Dan di bawahnya juga ada baut lagi Baut plus juga ini Di bagian bawahnya Untuk pengunci fleksiblenya Kita lepasi juga Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel bawahnya Setelah kita lepasi semua baut-bautnya tadi Kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel bawahnya Kita lepasi semua fleksibel bawahnya ya Pelan-pelan saja Kita lepasi Kita urut sampai ke atas Dan ini fleksiblenya sudah terlepas Dan ini adalah fleksibel yang lama Dan ini adalah fleksibel yang baru Kita akan memasang fleksibel yang baru ini Di tempatnya Kita pasang Kita urutkan Kita paskan terlebih dahulu ya Bagian bawahnya Kita harus meyakinkan Fleksibel itu terpasan dengan pas Sempurna Di bagian bawahnya Di tempatnya ya Memang ada posisinya Ada posisinya yang pas gitu Kita harus ngepasin secara sempurna Kemudian kita urutkan ke atas Kita paskan Kita yakinkan ya Untuk fleksibel ini terpasan dengan pas Jangan sampai ini Terlalu condong ke tengah Kita harus ngepasin ya Condong ke pinggir Yang pas lah posisinya Karena jika khawatirkan nanti fleksiblenya kurang panjang Untuk ke mesinnya Kalau kurang pas Jadi kita pasang dengan sempurna dan pas Kita yakinkan agar terpasan dengan sempurna dan pas Dan kita lanjutkan untuk pengembalian semua baut-bautnya Terutama di bagian bawah terlebih dahulu ya Kita akan menggalikan semua baut-bautnya Kita pasang kembali Sesuai dengan urutannya tadi Kita pasang satu persatu Kelengkapan bawahnya Semua bautnya kita kembalikan Dan ini adalah baut bagian bawahnya Kita pasang kembali Untuk baut bagian bawahnya Kita pasang kembali satu persatu Dan ini adalah bagian vibranya Kita pasang kembali Kita pasang soketnya vibranya Untuk soket vibranya kita pasang terlebih dahulu Kita kembalikan lagi Baut pengunci midnya Pengunci fleksibel tengahnya Kita pasang kembali Ini menggunakan open plus Dan ini adalah bagian buzzernya Kita kembalikan juga Untuk bagian buzzernya Kita pasang kembali Diikuti oleh baut-bautnya Kita kembalikan untuk fleksibel ini Soketnya Kita pasang kembali Dan kita pasang kembali Untuk penutup bagian bawahnya Yang penutup tadi itu Kita akan masang kembali Dan diikuti oleh semua baut-bautnya Kita pasang kembali juga Semua baut-bautnya Yang pojokan-pojokan ini tadi Dan yang baut terakhir tadi Yang menggunakan open y atau open cegi 3 Kita kembalikan kembali Semuanya Kita kembalikan Semua baut-bautnya Penutup penutupnya Dan kita lanjutkan Dengan pemasangan kembali Untuk mesin handphone nya Kita pasang kembali Untuk mesin handphone nya Kita pasang Kita paskan Kita pasang pelan-pelan saja Dan kita yakinkan Semua fleksibel nya ini Juga tidak ada yang menyangkut Dan mesinnya ini Kita yakinkan Terpasang dengan plug dan sempurna Kita paskan terlebih dahulu Sampai kita yakin pas Dan disini kita lanjutkan Dengan perapian Bagian kamera atasnya juga Yang tadi itu Kita pasang kembali Untuk fleksibel nya Atau soket fleksibel nya ini Kameranya ini Kita pasang kembali Kita rapikan dulu ya Untuk kameranya Sampai bisa rapi Dan kita lanjutkan Dengan pengembalian Semua soket-soket nya Kita pasang kembali Semua soket-soket nya Dari soket kameranya Dan soket-soket yang ada Soket-soket yang ada semuanya ya Kita pasang kembali Semua soket-soket nya Dan kita akan melanjutkan Dengan pemasangan baterai nya Kita rapikan terlebih dahulu Untuk baterai nya Kalau memang Untuk double tip nya Sudah berkurang Kita bisa menambahin Double tip nya terlebih dahulu Agar baterai itu Bisa terpasang dengan Plug ya Terpasang dengan sempurna Tidak mudah terlepas Kembali Kita kasih double tip terlebih dahulu Seperti ini Dan kita lanjutkan dengan Pemasangan baterai nya Kita pasang kembali Untuk baterai nya Kita rapikan Kita presisikan Kita paskan Untuk pemasangan baterai nya Dan ini adalah Untuk soket baterai nya ya Dan kita pasang terlebih dahulu Untuk soket menuju papan bawah nya Tadi Untuk menuju Usa papan chest nya Yang fleksibel yang kita ganti Kita pasang kembali Disini Baru saja kita pasang Dan kita kembalikan semua baut-baut nya Ini adalah baut-baut penutup mesin nya Kita kembalikan baut-baut penutup mesin nya Yang telah kita lepasin semuanya Ini adalah simetre nya Kita kembalikan juga Dan kita lanjutkan dengan Pemasangan soket LCD nya Diikutin oleh soket bagian atas nya Soket rangkaian atas nya ya Dan diikutin oleh soket baterai nya Kita pasang kembali juga Untuk soket baterai nya Dan kita yakinkan terlebih dahulu Untuk soket-soket yang ini Terpasang dengan plug dan sempurna Dan disini kita akan mencoba Menyalakan handphone nya terlebih dahulu Setelah handphone menyala Kita akan mencoba Untuk menge-chest nya terlebih dahulu Kita coba dan kita yakinkan Chest itu masih bisa menge-chest Seperti apa yang kita harapkan Dan ternyata masih bisa menge-chest Seperti apa yang kita harapkan Karena untuk diganti fleksibel nya Jadi sudah normal untuk menge-chest nya Dan kita akan melanjutkan Untuk pemasangannya kembali Disini kita akan kembalikan Untuk penutup mesin nya ya Sebelumnya kita yakinkan dulu Fleksibel nya terpasang semua Terpasang dengan sempurna semuanya Dan kita kembalikan untuk penutup mesin nya Dan kita lanjutkan Untuk pengembalikan baut-baut penutup mesin nya Satu persatu Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD nya Kita akan memasang LCD nya Kita rapikan kembali LCD nya Supaya terpasang sempurna di body frame nya Dan disini kita akan mencoba dulu Untuk fungsional microphone nya Kita masuk ke menu perekam suara Kita akan merekam suara kita Kita akan merekam suara kita Dan kita akan membunyikannya Apabila terdengar suara kita Berarti fungsi microphone nya berjalan dengan normal Dan fungsi buzzer nya juga berjalan dengan normal Karena di fleksibel tadi yang telah kita ganti Disitu ada dua fungsi Yaitu fungsi microphone dan fungsi buzzer Dan juga fungsi chest Jadi harus kita coba semuanya Siapa tahu ada masalah Karena kita mengganti fleksibel chest nya tadi Dan kita lanjutkan dengan pengembalian Baut-baut bawah nya ini Kita pasang kembali untuk baut bawah nya Dan seperti itulah pergantian fleksibel chest Daripada iphone x ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton